Halo semua kembali lagi di Bosnek bersama gua Otakure jadi apa sudah saya rencanakan live nggak jadi dong waktu ingat aku dalam pertama aja pernah belum mulai sudah ada yang bilang saya tuh nggak ngertipu bagaimana itu emang kagak jadi live lagi males-malesan hari ini Bapak Ros kapan-kapan lah live ya oke jadi gua lupa kan selamat datang di Bosnek kita sekarang mau mau ngapain ya gua mau ngetes dulu ini ya kita kemarin kan udah bikin ada icepik ya kita punya icepik yang gunanya bisa buat mukul oh icepik bisa buat mukul ada damage ya kak nggak ada damage oh ada ada damage cuma satu tapi ya tapi kegunaan asli dari icepik ini adalah untuk memancing gitu ya katanya kita bisa mancing di es batu dan kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus daripada mancing di tempat yang biasa gitu Oh ini biasanya biasanya memberikan kita rotentut ya di episode sebelumnya mereka berdua memberikan kita rotentut masing-masing satu gitu uh cewek ature langsung tidur oke rotentut dok ah bener-bener-bener-bener apakah rotentut lagi ah tulang satu lagi katanya ada lokasi rahasia gitu ya lokasi rahasia Dimana kita bisa menggunakan Kita punya ice pick Untuk Mendapatkan kolam pancing Hah ini bisa nih Oke Gak ketahuan sama sekali pak Gak ada bedanya Yang bisa kita gali sama yang gak bisa kita gali Nah ini nih Oke Kita lihat Apakah ikannya beneran lebih bagus gitu ya Dapet ikan apa disini Awas aja Kalau ikannya jelek Ungu minimum Aduh dapet scrap Kita sudah kebanyakan scrap udah gak begitu butuh Ikan dong Aduh ikan lele pak Ikan lele apa di salju dia Ikan lele beku Dapet trot Apa ini sampah Penipuan Ini ya penipuan Gak ada Bagus-bagusnya Biasa aja gitu ya Gali-gali sesuatu dia Gali-gali sesuatu Nemu apa dia Oh Bisa nyari resource juga ya Berguna juga dia Jadi serigalanya itu Bisa nyari resource buat kita Terus dia bisa Ngapain lagi tuh Bisa ngambilin resource Yang udah kita panen Lumayan gitu Hei Gue punya ikan ini Kita punya ikan Mau beli gak loh ikan nih Mana ikan gue Tuh Ada ikan Murabet 5 gold 5 gold Ikan lele cuma 1 gold Kaleng-kaleng Makan untuk kaleng Home sweet home Langsung saja kita membuka Map baru ya Ada 2 map baru Yang pertama Butuh air and ore Pas banget ya Pas banget Kita baru Macu Di prairie Di prairie Tempatnya Selamat pagi dunia Kira-kira Ada apa Di farmland Sangat besar kemungkinan sih Kita bakal nemuin clay Karena itu Yang sangat kita butuhkan Sekali saat ini Kita butuh banget Sama yang namanya Clay Gue bakalan Bawa kita punya Skop Aduh Aduh Kenapa gue Kenapa gue Panasan Oh Baju gitu Apa itu Gue liat sesuatu Yang lucu sekali Di sebelah kiri Di sebelah kiri Ada sesuatu Yang lucu sekali Baju kita terlalu hangat ya Bajunya terlalu hangat Orangnya Jadi kena damage Kan goblok banget gitu ya Baju kehangatan Masa Masa Gak bisa gitu ya Mugil aja lah bu Udah bodoh Mugil Mugil Jalan Zombie bawa dinamit Terus di belakangnya Ada gentong Apa terjadi Kalau kita pukul ya Masuk akal sih Ini bajunya Padahal Tipenya advancing gitu ya Jadi dari Dari ini ya Dari Enchant rope Menjadi letter armor Sehabis itu Kita bikin menjadi Pelt armor gitu ya Jadi upgrade Tapi kalau kita pakai Pelt armor Kita ke Kepanasan Kan goblok gitu Oh mungkin Kalau kita Gak pakai bajunya Gak masalah kali ya Coba Gue bakal lepas baju Tapi kita bakalan Pakai celana Kita pakai Apa namanya Sepatu maksudnya Sepatu sama helm Lumayan Tambahin armor Dan mungkin Kita Gak masalah Oke Kita Tidak Kepanasan Disini ya Tanpa baju Hanya sepatu Sama helm Kita Sampai Ke Farmland Ada Farmer Disitu Ada air Disana Ada zombie Disitu Banyak ya Pohonnya Pohon Bers Pohon Bers Kita Merampok dulu Dapat buku Wih Dapat kunci Rare Oh kita bisa Ambil air Disini ya Wah enak nih Kalau kita bisa Tanam water tower Di rumah Oh kita bisa Minum Enak jidat kita Kapanpun kita mau Gitu ya Hmm Ambil ini Ada kepala Tengkorak Nene 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 Jalan-jalan Dulu Oke Ini 100% Kita disuruh Ngebunuh zombie kan ya Kita buka Barang-barang Di rumah ya Terus kita hancurkan Pot-pot Zombie itu Bukan masalah Berat bagi dia Yang jadi masalah Bagi dia itu Ada yang maling Disini Pasti dia mau bilang Aduh Markas gue Atau farm gue Dipenuhi sama zombie Binatang kita Melalikan diri Pohon-pohon kita Hancur Kita disuruh Bunuh zombie Pasti Tapi dia Nggak pernah Sadar Kalau Gue lebih berbahaya Daripada zombie Karena kita bisa Maling Holy cow Go to see Someone else Siapa namamu Siapa namamu Apakah lo Baik-baik saja Apakah lo Butuh bantuan Oke Dia butuh bantuan Katanya Wih ada ayam Ada ayam Disuruh Bunuh kill Oke Disuruh ngebunuh lah Katanya apa Nggak peduli gitu ya Dia mau Wah kebuka Dia mau ngomong apa Selalu Yang penting Intinya Bunuh zombie Katanya gitu Hup 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 Pukul terus aja Ayam Kita mendapatkan piece Baru Disuruh bikin New fence Disuruh bikin Pager Wartel Wartel Bagus Wartel Kita butuh Wartel Biar gue Nggak perlu Jalan jauh Bisa teleport Ada Wartel lagi Wartel Gue butuh Wartel Oke Dapet 3 Wartel Lihat apa Lihat apa Dia Oke Kasih sesuatu Yang berharga Duit Money Money Oke Coba kita Lihat Apa ini Anjing Ngoblok Batu Buat apa Lo cari batu Buat gue Banyak tuh Batu Lihat itu Bikin Nggak habiskan Waktu gue aja Kita mau bikin Walkband TR5 Itu nggak bisa Karena kita butuh Yang namanya Clay Dan Kita belum Menemu-menemu Clay itu ada Dimana Tadi kita Kesawa itu Sebenarnya Mau nyari Clay Mungkin Disini kali ya Kita bisa dapet Clay Gak mungkin sih Kayaknya sih bisa dapet deh Bisa dapet Clay Di Farmland Saddle Horse Ke Farmland dong Pak Kuda Kita mau Nyari Ini nih Clay Ah iya Ada deh Aduh Jadi orang itu Harus Teliti ya Harus teliti Di manusia itu Nggak keliatan Tadi sama gue Ada resource-nya disini Clay Kita bisa dapet Clay Dari Farm Home sweet home Kita langsung Upgrade Kita punya Walkbands Menuju TR5 ya Apakah ada bangunan baru Di TR5 Ada sumur Oke Cuma butuh tali Batu Dan plank Ada windmill Cuma buat hiasan ya Windmill ini cuma buat hiasan Ada candle holder Nggak penting banget gitu ya Ada kaca Nggak penting juga ini ya Ada kaktus Nggak penting juga Nah ini yang penting Kita bisa nanam Sayur-sayuran Kita bakalan bisa memiliki Unlimited Wortel Kalau kita punya Wortel dalam jumlah banyak Gue bisa teleport Kemana-mana Pak orang kita Pak Kuda kita kenyang gitu Oke oke Tapi kita bikin ini dulu Oke Fans jadi 1 Fans jadi 2 Fans jadi 3 Cukuplah 3 dulu Kemudian Pak kuda Anterin gue ke sawah ya Nah Ya nggak bisa Kok nggak mau Oh mau Warnanya abu-abu Aneh banget Ini Oh kita disuruh taruh Waktunya mpaga Aku harus lihat sedikit pak Kita disuruh taruh disini Kayaknya sih Seru betulin begini ya Oke Selesai Berikan gue sesuatu Dia katanya Butuh sapi Oke Dapet sepatu Dengan bel Sepatu sama bel Basilko Bernama Bersi dan Parsi Melarikan diri Disuruh cari Basilkonfield Dan Grenfield Sip Langsung kita taruh Deket sama dia ya Sebelah sini Satu Nggak ada sapi Kok nggak ada sapi Mungkin di sebelah sini ya Taruh sebelah sini Satu lagi Apakah ada sapi Uh ada sapi 2 disitu Oke Sapinya lagi Nyari makan padi disitu ya Selamat pagi Dunia Selamat pagi Kuda Selamat pagi Serigala Kita akan Menuju Ke Basilfarm Dan kita akan Menyampaikan Selamat pagi Para sapi Sapi Intinya Kita disuruh Bawa sapi Ke sini ya Ke farm ini gitu ya Hmm Ada 2 sapi Hei kamu Kamu sapi kan Mau ikut nggak Gimana caranya Hwaa Jangan dipukul Masa gue pukul sapi Apakah kita pukul sapi Hwaa Eh Dapet padi Uh Hehehe Mari kita Sorry Ternyata bisa Kena pukul Tapi kayaknya bener ya Caranya Mesti kita pukulin deh Jangan sampai mati Tapi ya Gimana cara Oh Tadi kita dikasih Sepatu Sepatu ada Belnya Hehehe Hampir Sapinya Kita pukulin Sampai mampus ya Hampir sapi Gue pukulin Sampai mampus Oke oke Jadi Kita dikasih sepatu Yang ada belnya Untuk Mancing sapi Hampir mati Loh berdua Jadi daging Sapi Oh sapi Ayo Kesini Hei Sapi Sini Sapi 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 Baju Gerak Gerak Jalan Jalan Udah Oh udah Gak perlu masuk Ke kandang Oke Lucu banget ya Punya Sepatu gini Bunyi-bunyi Ting 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 Hai Udah tuh Sapi lo udah dapet tuh Hmm Oke 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 Thank you Oke Oke Gue mau belajar tentang Farming Oke Gue sudah mengerti Gue mau Mau ketahui Tentang Kopstrik Oke Wih gila Memberi Banyak pengetahuan Dia Nenenenenenenenenenen Aduh kok kena Segitu Hwa Hwa Gila Damaskannya gede banget ya Gara-gara kita Gak pake baju sih Oke Gue curi jagung Lo Ehm Gak menjatuhkan jagung Oh dapet-dapet Bagus Ambil jagung ya Bisa kita tanam di rumah nanti ya Ada labu juga, kita curi labunya Semua peti sudah kita ambil-ambilin Tetapi gue disini bakalan cukup lama ya Gue mau muter-muter Target kita adalah 10 clay Saat ini kita baru punya 4 Kalau kita punya 10 clay kita bisa bikin 5 ya Bisa bikin 5 farm gitu Apa di padang pasir jangan-jangan nanti banyak kali ya Oh ada lagi, ada grain field Corn field Sama range Oke Ada 3 lagi ya Tempat padi kita pasang di sini Oke Claynya dikit banget Range kita pasang 1 lagi di sini Dekat rumah nggak bisa ya Di sini sih enak nih Kalau kita taruh sini atau di sini kita taruh enak banget ini ya Hmm Kayaknya kita bakalan butuh gulak balik ke sini Ada kemungkinan kan Kita bisa piara sapi Atau bisa ngapain gitu Corn field satu lagi Taruh sini Atau kita taruh ke range lagi ya Ladang jagung buat apa gitu Yang kita butuhin range Dimana range ini Memberikan kita Daging sapi Daging sapi gratis kan Harusnya mereka nggak komplain kita bacok sapi ya Seharusnya Eh gue lupa Gue punya wortel Kita langsung menuju ke farm saja Saddle Dan farm Farm, 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 farm Mencari clay Hey zombie Dengarkan suara lonceng ini Lucu kan? Hehehehe Hey zombie, sini Oh, kita mau ambil padi sekali nih Butuh padi Wah, nggak dapet Nggak dapet ya Hmm, nggak selalu Oke, dapet ya Gue kira setiap kali kita nabok Kita bakal dapet Ternyata nggak Udah kebuka lagi Worldpiece ya Gampang banget mencari worldpiece disini Ini Kalau kita lagi butuh worldpiece ya Kita bakalan kesini Untuk farming gitu ya Untuk farming worldpiece Mati lah Gue mau ambil Clay doang juga Ayamnya hidup lagi oke Kalau ayamnya hidup lagi Sangat besar kemungkinan Sapinya bakal hidup lagi Jadi kalau gue bacok pun Gak masalah gitu ya Oke Sekarang tuh hit tuh Dapet apa nih Bacok sapi kita dapet daging Satu biji daging doang Satu sapi satu daging Gila Rusa lebih banyak ya Ngebunuh rusa Kita dapet kulitnya Dapet tanduknya Dapet daging Harusnya berikan gue Dua daging dong Masa satu sapi sama satu ayam Sama nilainya Nih ayam Kita lihat Ayam memberikan kita Daging doang Gak komplain Yang punya sawahnya Gak komplain Kita bacok-bacokin Berhari-hari Sudah berlalu Sekarang Kita memiliki Padi 14 Dan kita punya Clay 12 Sudah cukup Saatnya kita pulang ke rumah Nggak Anterin Kita ke rumah Seperti biasa Bisa bikin Farm kita Akhirnya Untuk bikin Farm tadi Kita butuh Clay Sama kayu Kita udah Dapet tier 5 Kita punya Walkpan Ada tier 5 Kok gue lupa Namanya? Walkpan kita Ada tier 5 Mungkin karena rumah Kita gede kali ya Langsung Tier 5 Kita lihat Walkpan Puck tier 5 Hmm Taneman lebih cepat Ini apa nih Blacksmith tool improves Setiap kali kita Oh setiap kali kita bikin iron ingot Bakal ngeproduce 2 Asik banget ya Kalau beli Di mercant Lebih murah Atau lebih mahal jualnya gitu ya Saat ini kita mau nanem Kita pilih itu Terus Kita butuh sumur gitu kan ya Scouting for new world piece 20% Faster Apa ini ya New world piece Scouting apaan scouting New world piece apa itu Hmm Oke nanti nanti Sumur ya Kita butuh sumur Biar kita ngambil airnya gampang Terus Sisanya kayaknya Gak begitu butuh Oke Let's go Kita lihat Tier 5 Sumur Rope Dan plank Ini kita butuh Nantilah menyusul Ini Bim sama plank Oke Bim rob Bim rob Plank Nah itu dia Kita butuh wooden beam Kita butuh wooden beam Butuh wooden plank Kita butuh tin Kita butuh iron Sehabis itu kita butuh Apa lagi ya Oh ini jagung bisa jadi apa ya Jagung 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 Jadi resep baru Popcorn Pasti Pasti popcorn Pasti popcorn Mudah sekali Terlalu mudah itu Jagung Tepung Air Tepung sama air jadi roti dong Tepungnya dua Gak bisa ya Tepung air daging Hmm Tepung daging Daging Oh Bapau Bapau nih Meat bun Atau bapau Apa gitu ya Meat pie Oh meat pie Ngasih kita 20 hunger Tepung Tepung Ini Gak bisa Tepung jagung Tepung Tepung beri Tepung air beri Kita akan bikin Huckleberry bowl Paling mudah Dan gak ada minus minusnya sama sekali deh Naikin hunger Dan naikin thirst Enak banget Pohon-pohon Di area sini Akan kita tebang semua Soalnya ini bak Semua pohon di area samping rumah kita Bakalan kita tebang semua Soalnya ini bakalan jadi farm nanti Hati-hati jangan ketimpa pohon ya Ketimpa pohon bisa mati tuh Berbahaya Oke Oke rumah kita sudah jadi Gue mau bikin 5 farm lagi ya Biar agak gede sedikit Di sebelah kiri sini Jadi kita bisa nanam segala macam sayur Yang ada di dunia ini Semua sayur yang ada di map ini Bakalan kita tanam Terus gue udah taruh windmill disitu Taruh sumur disini Udah kelar Rumah kita sekarang Sudah seperti Rumah survival Rumah survival yang dapat Beroperasi sendiri gitu ya Rumah survival yang dapat Apa ya Memenuhi kebutuhan diri sendiri gitu Makanan ada Minuman ada gitu ya Terus kita bisa crafting-crafting Bisa ini bisa itu Untuk hiasan-hiasan Menyusul lah Kita butuh Wire Sama bronze inget Tandanya kita berikutnya Akan menuju ke Jaman bronze gitu ya Jaman bronze sama Ada wire Ada wire tandanya Bisa bikin sesuatu Yang menarik gitu ya Hmm Kawat Kawat itu bisa untuk bikin pager Bisa bikin Perangkap gitu Mungkin bakal seru ini nanti Untuk ke tier 6 Ya tapi nanti kita lihat saja Di episode berikutnya Oke Rekaman dari wolfsnya Kita selalu sampai sini Tunggu-tunggu di video selanjutnya Di channel gue Otakurei Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!